Intro Program UMKM berdikari yang dicanangkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya dan Pemprov Kalimantan Tengah mendapat respon positif dari Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Penjabat Bupati Barito Selatan bersama unsur pimpinan DPRD setempat menandatangani berita acara Penyerahan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati akhir tahun 2022 Kegiatan yang berlangsung di Bahalap Hotel Sedim 27 Maret 2023 ini mendapat apresiasi dari Ketua Dekra Nasda Dinilai Iva Sugianto Sabran, program dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Palangkaraya dan Pemprov Kalimantan Tengah sangat membantu dan meningkatkan produk UMKM karena menawarkan solusi nyata berupa penampingan intensif dengan satu pelaku UMKM Mantan Tengah, apresiasi program ini yang juga KM berdiri dari ini programnya luar biasa karena pendampingan satu UMKM ini satu-satu topeng belakang berlatih nah ini tentunya di kolaborasi untuk menikmati KM untuk meningkatkan kualitas dari produk UMKM di Kalimantan Tengah, supaya ini bisa itu namanya tentunya dari kita yang saya juga ya, kemampingan di wilayah keluarga ya programnya dan juga kalian dapat di KM Gantung juga kita juga ada ada sertifikasi halal layu nomor izin berusaha, itu gratis sekarang sudah sampai tahun ini sudah 10 ribu pelaku UMKM itu yang mendapatkan dan layu ini bisa untuk sertifikasi hargi atau kayak ini harapannya dengan adanya program UMKM berdikari pelaku UMKM memiliki banyak bantuan yang intens terutama yang kesulitan dalam peningkatan kualitas produknya selama proses registrasi BPOM pelaku UMKM sekarang juga dapat bernafas lega dikarenakan program dari BPOM dan pemerintah provinsi ini tidak dipungut biaya dari Palangka Raya, Hari Melaporkan terima kasih 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 terima kasih